Trouble di kendaraan Mitsubishi Pajero Sport ini yaitu mengalami getaran yang luar biasa di kabin saat engine stasioner Nah ini akan kita lihat dari mana penyebab kerusakannya Namun sebelum kita lakukan pemeriksaan kita coba terlebih dahulu getarnya seberapa Oke kita on jangan lupa posisi metiknya posisi parkir atau netral lebih aman parkir tarik hand rim ini untuk kilometernya dia ada 98.545 oke kita coba starter ini ya suaranya mesinnya getarannya kita lihat kabinnya depan getarannya sangat keras sekali seperti di dalam gerbong kereta HP ini sangat getar sekali sangat tidak nyaman dan ketika kita injak pedal gasnya sedikit itu getarannya hilang ini getarannya sudah agak hilang di RPM 1000 ini getarannya hilang di kabinnya juga tidak terasa getar kita coba lepas gas di bawah RPM 1000 langsung getarannya naik ini oke simak terus ya nanti penyebabnya dari apa untuk yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu di channel edisaputra kita coba lihat untuk getaran di mesinnya ini ya getarannya terlihat ini juga mesinnya sangat getar sekali kalau kita lihat dari sini disini terlihat sangat getar sekali ya terutama di bagian mesin kemudian di akhir juga terlihat sangat getar oke akan kita lihat penyebabnya dari apa oke ini kita sudah langsung di bawah kendaraan kita lihat disini ada sebuah engine mounting ya engine mountingnya untuk ini yang sebelah kiri terlihat engine mounting yang sebelah kanan sudah kita akan kita lepas nah disini kita akan lepas engine mountingnya sebelah kanan oke nanti akan kita lepas engine mountingnya kita lihat karena jika tidak kita lepas seperti ini maka kita tidak akan tahu dari mana nanti itu penyebabnya karena engine mounting yang masih terpasang di kendaraan tidak bisa diketahui antara rusak dan tidaknya karena biasanya jika terjadi trouble seperti ini engine getar terus sama di kabin itu adalah dari engine mounting yang bermasalah oke akan kita lihat nanti oke sobat otomotif ini adalah engine mounting atau pangkon mesin yang sudah kita lepas kita lepas di mitsubishi pajuruspot tadi itu getarannya sangat terasa sangat besar sekali ya ini adalah engine mountingnya sebelah kanan dan sebelah kiri jadi ada dua baut kanan kiri kita lepas nah ini jika kita ketahui bahwa engine mounting ini untuk sebelah kanan dan kiri itu sama jadi ada beberapa tipe mobil yang engine mountingnya sebelah kanan dan kiri itu berbeda tapi untuk pajuruspot ini dia engine mountingnya sama nah untuk melihatnya kita harus buka penutupnya ya tadi ini sudah terlihat ada retakan atau karet yang bagian atasnya nah dilihat sini terlihat ada retakan-retakan di bagian atas yang tertutup oleh besi tadi yang sudah kita lepas nah inilah penyebab dari engine mounting rusak atau getar di kendaraan pajuruspot jadi kabinnya sangat terasa getarannya nah jika sudah terlihat seperti ini maka kita harus ganti dari engine mounting sebelah kanan atau yang kiri karena ini kanan kirinya rusak semua maka kita akan ganti dua-duanya terlihat ya ada retakan-retakan untuk yang sebelah kiri juga kita akan lihat nanti nah jika tertutup seperti ini itu tidak terlihat bahwa engine mounting ini rusak namun ketika penutupnya besi ini kita lepas baru terlihat bahwa engine mounting rusak kita lihat nanti yang sebelah kiri akan kita lihat untuk engine mountingnya nah ini yang sebelah kanan kita lepas penutupnya atau plat besinya terlihat retak untuk karet dari engine mounting atau pangkur mesin nanti yang sebelah kiri akan kita lepas nah ini kita masih tertutup ya ini ya masih tertutup kemudian besinya akan kita lepas oke kita lepas dan terlihat nah disini terlihat engine mountingnya sudah retak juga untuk yang sebelah kiri nah ini retaknya sudah parah inilah penyebab-penyebab engine mounting di Mitsubishi Pachi Ruspot menyebabkan getaran yang abnormal di engine dan juga di kabin jika Anda mengalami trouble yang sama engine getar di Mitsubishi Pachi Ruspot coba lihat di engine mountingnya siapa tahu sudah retak seperti ini maka wajib ganti agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan di engine mountingnya ini untuk kodenya ya kode dari engine mountingnya MR665878 untuk kode dari engine mounting Mitsubishi Pachi Ruspot terlihat ya sudah retak untuk engine mountingnya akan kita pasangkan engine mounting baru di Mitsubishi Pachi Ruspot nah ini sudah kita pasang engine mounting baru nah terlihat ya warnanya hitam ini adalah pangkon mesin baru dari Mitsubishi Pachi Ruspot itu pun yang sebelah kirinya jadi pemasangannya sangat mudah kita tinggal memasang baut dua kanan kiri dan juga baut as tengah untuk menumpang dari engine itu pun untuk yang sebelah kiri sama kita dongkrak engine nya dari crossmember ini kemudian kita angkat dan kita pasangkan kencangkan baut dua kanan kiri kemudian baut yang ada di tengah juga kita kencangkan oke siap sudah kita pasangkan kita tes drive untuk posisi kunci kontak on nantinya dijamin trouble untuk engine getar atau kabin getar di Mitsubishi Pachi Ruspot akan hilang jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya untuk informasi terbaru sepitar dunia otomotif sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax